Pendekar aneh naga langit jelit sembilan. Baiklah, kami akan menempuh resiko itu jika memang demikian. Kalian boleh turun tangan berlima supaya menghemat waktuku. Sudah mulai tumbuh rasa percaya diri Ko Aiji setelah pertarungan siang tadi. Bunuh dia, tenang dan yakin si pemimpin rombongan kedua ini dalam memberi dan menurunkan perintah. Tetapi, sayang sekali, mereka bentrok dengan seekor naga sakti yang sedang menemukan keseimbangan dan belajar dari pengalaman untuk bertempur dan berkelahi dalam arna sesungguhnya. Belum lagi serangan pertama lawan tiba di tubuhnya, Ko Aiji sudah menggerakkan lengan kirinya dan akibatnya, lawannya terlontar ke belakang dan tidak mampu bangun lagi untuk terus bertarung. Ko Aiji berkata dengan suara dingin dan tawar. Kawan kalian ini sudah kupunahkan kepandainya dan ini adalah peringatan terakhir bagi kalian semua. Pemimpin utusan pencabut nyawa mendekati kawan mereka dan memegang nadinya sebentar, dan sekejap berikutnya kekagetan tidak dapat disembunyikan dari seri wajah dan sinar matanya. Jelas dia tidak menyangka akan bertemu lawan sehebat Ko Aiji di tempat seperti itu, tempat yang sama sekali tak diduganya. Maka tak lama kemudian dia berdiri dan berkata, dia bukan lawan kita, mari, sebaiknya kita pulang dan meminta para pemimpin kita untuk turun tangan langsung. Tak lama kemudian mereka pun pergi, dan Ko Aiji memandangi kepergian mereka dengan merenung. Ternih yang kalimat para utusan sebelum lari pulang, sebaiknya kita pulang dan meminta para pemimpin untuk turun tangan, bukankah itu berarti dia tidak bakalan istirahat dengan tenang? Bagaimana pula caranya nanti menjaga keselamatan dua orang yang tidak mengerti ilmu silat itu? Tanda tanya pikiran ini mulai membuat Ko Aiji khawatir. Dia tidak khawatir dengan keselamatan dirinya, tetapi khawatir dengan kakek dan nona cilik itu. Apalagi kakek itu masih belum sembuh benar meski memang sudah makan obatnya tadi. Pikiran itu membuat sepanjang malam Ko Aiji tidak bisa beristirahat dengan tenang. Selain memikirkan keselamatan kakek dan nona cilik itu. Bersamaan dengan itu, dia juga mulai berpikir lebih jauh tentang siapa sebenarnya kakek dan nona cilik itu dan mengapa pula mereka sampai diburu dan dikejar-kejar utusan pencabut nyawa. Jika mereka manusia biasa belaka, mana mungkin mereka dijadikan target oleh kelompok manusia buas bertopeng kulit pucat itu? Pikiran-pikiran ini bergelajutan di benak Ko Aiji dan terus terbawa sampai pagi hari. Ketika bangun di hari yang baru, dia pun akhirnya memutuskan akan bertanya langsung kepada kakek dan nona itu. Siapa mereka dan mengapa mereka dikejar-kejar komplotan manusia itu? Belum lagi dia membuka pintu kamarnya, nona cilik KWE Giyokhi sudah mendahulunya mengetuk pintu kamarnya dan begitu pintu dibuka dengan wajah senang berseri dan matu berbinar indah melaporkan. Lopeh, aku sudah dapat menghafal dan mengerjakan semua pekerjaan rumah semalam, selain itu, kongkong keadaannya sudah jauh lebih baik. Persis seperti perkataan Lopeh kemarin itu. Baguslah Hiji, nah, sekarang mari kita menengok kakekmu dan sekaligus nanti akan kuajari pelajaran yang lain lagi. Horeoe, baik, baik, mari Lopeh. Benar saja, begitu memasuki kamar kakek dan Hiji, terlihat seng kakek sudah lebih bercahaya wajahnya tanda bahwa kesehatannya sudah jauh lebih baik. Bahkan dia sudah langsung berkata, Terima kasih Hengte, kesehatanku berangsur membaik. Tapi sayang kami berdua kakek dan cucu kurang tahu harus berterima kasih kepada siapa tanda tanya. Paman, bukankah yang jauh lebih penting sekarang adalah kesehatanmu dan bukannya soal siapakah gerangan diriku? Tetapi, jika memang ingin mengenali diriku, orang-orang memanggil dan mengenalku dengan Tian Liong Kuai Hiap, pendekar aneh naga langit. Mengenai diriku. A-ch-ch, aku sesungguhnya berasal dan datang dari gunung Tian Chong San dan engkau boleh memanggilku dengan Kuai Hiap saja, karena sejujurnya, aku sendiri sungguh-sungguh tidak mengetahui namaku sejak sangat lama. A-ch, baik, baiklah, terima kasih banyak Kuai Hiap. Kakek itu rupanya mengerti jika Kuai Ji sengaja ingin merahasiakan dirinya, dan karenanya dia tidak mendesak untuk mencari tahu lebih jauh. Sedikit banyak si kakek mengenal dunia Kang O dan paham bahwa banyak tokoh persilatan yang secara sengaja menutupi identitasnya dan tidak menyolok untuk mencari popularitas. Sudahlah. Paman mari aku memeriksa keadaanmu sekali lagi. Turut pengelihatanku, maka keadaanmu semestinya sudah jauh lebih baik. Dan dalam sehari ke depan kondisimu sudah kembali normal, kecuali memulihkan tenaga fisik semata. Sambil berkata demikian, Kuai Ji memegang nadi seng kakek dan kemudian memeriksa beberapa bagian tubuh untuk memastikan. Tetapi, berbeda dengan ketika memeriksa pada beberapa waktu lalu, sekali ini Kuai Ji agak terperanjat, karena ada selintasan hawa yang luar biasa besar menyambutnya, tetapi hanya sedetik. Tetapi, hal tersebut menyentak dan mengejutkan Kuai Ji dan membuatnya menjadi curiga dengan identitas si kakek tua itu. Tetapi, tentu saja dia tidak menampakannya di wajahnya dan tetap tersenyum seperti biasanya. Dan tidak lama kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Sinona Cilik Kwe Giokhi, Nah, apa kata Ku Hiji, kaketmu sekarang sudah nyaris pulih sebagaimana biasanya. Kelihatannya selain pelayananmu memang baik, kemajuanmu dalam memahami ilmu pengobatan sudah mengalami peningkatan pula. Ku ucapkan selamat kepadamu. A-ch-ch, semua juga karena pengajaran Lopeh. Hiji ikut pelajaran Lopeh semata, apa yang hebat dari itu semua tanda tanya. Tetapi, sekarang Kuai Ji jadi semakin ingin mengenal dan mengetahui lebih jauh latar kedua orang kakek dan cucu yang semakin lama semakin menarik hatinya itu. Karena itu, perlahan-lahan dia pun kemudian berkata, Paman dan engkau Hiji, sudah dua kali aku menjatuhkan dan mengundurkan para pembunuh yang sepertinya diutus. Membunuh kalian berdua. Tetapi, nampaknya, mereka tidak akan berhenti sebelum maksud utama mereka tercapai. Aku sebenarnya heran, tetapi ada apa sebenarnya sampai mereka mengejar-ngejar kalian berdua untuk maksud menangkap dan bahkan membinasakan tanda tanya. Mendengar pertanyaan Kuai Ji, baik si kakek maupun Kwe Hiji si nona cilik terdiam seketika. Mereka berdua terlihat berpikir keras seperti ada yang mengganjal di kepala mereka dan teramat susah untuk dikemukakan. Gio Hiji memandang kakeknya dengan sinar metu memohon untuk menjawab, sementara si kakek terlihat tetap sabar meski di mata Kuai Ji ada sedikit gerak gelisah. Kuai Ji yang melihat semua itu menjadi cukup paham jika ada kesulitan besar yang dialami keduanya, terutama metu si nona cilik yang menjadi gelisah tadi. Dia sangat ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlihat jelas bahwa dia gamang untuk melakukannya. Aceh, maafkan, maafkan aku tidak bermaksud untuk memaksa Lopeh dan Hiji untuk membicarakan hal yang terlampau sukar dikemukakan. Tidak apa-apa Lopeh dan engkau Hiji, tetapi, kemana aku harus mengantarkan kalian berdua agar dapat terhindar dari para pembunuh yang menakutkan itu? Ketika mengatakan kalimat tersebut, justru terlihat wajah si kakek yang menjadi serba salah, kikuk dan tidak tahu harus mengatakan apa-apa. Dia memandangi Kuai Ji dengan metu serius, sedikit pun tidak terlihat rasa takut atau jari. Matanya menyelidik jauh ke dalam seperti ingin membongkar dan menelanjangi apa yang sebenarnya ada dan terdapat di balik metu dan keinginan Kuai Ji. Tetapi, dalam kagetnya, kakek itu menemukan betapa tulus dan tanpa kepentingan sinar metu Kuai Ji, bahkan dia merasa seperti memandangi metu bening seorang bayi. Dan kakek itu tersentak hebat, sebab jika bukan tak berkepandayan sama sekali, maka Kuai Ji mestinya berkepandayan yang sudah dalam tingkatan sempurna. Dia bingung, karena mengusir para pembunuh berarti mestinya Kuai Ji memiliki kepandayan hebat. Sebagai penolongnya, tentu dia tidak ingin membuka dan membongkar jati diri dan bahkan samara Kuai Ji yang dia tahu betul penolongnya mengenakan topeng tipis yang hanya dapat diidentifikasi oleh tokoh sehebat dirinya. Berdasarkan pengalaman, kakek itu akhirnya memilih untuk mempercayai Kuai Ji. Aceh, meski baru bertemu tetapi harus lohu katakan bahwa lohu mempercayai Kuai Hiap Hengte. Hanya, persoalan yang kami kakek dan cucu sedang hadapi, adalah persoalan rumit yang secara tidak sengaja kami hadapi seandainya kami tidak menolong seorang biksu tua yang sedang sekarat, maka kami mungkin tidak akan terjerat urusan rumit dan menakutkan seperti sekarang ini. Aceh, paman, apa sebenarnya yang terjadi tanda tanya? Kuai Ji bertanya ketika si kakek terdiam sebentar seperti sedang menimbang bagaimana menceritakan masalah mereka hingga terlibat sebegitu jauhnya. Si kakek berpikir sebentar dan kemudian berkata dengan suara yang sangat serius. Kuai Hiap Hengte, nama lohu adalah Hongbun Kim dan bekerja sebagai guru sastra dan guru silat cucuku Kwe Giokhi. Lohu sesungguhnya sedang membawa cucuku ini untuk bepergian sebagai hadiah baginya atas kemampuannya meningkatkan pelajaran sastra dan juga silat yang maju sangat pesat. Tetapi, Aceh, satu saat tengah kami menikmati perjalanan di Telagawan Yang Ouh dengan sebuah perahu kecil, tiba-tiba biksu tua yang sangat hebat namun terluka parah meloncat dan memintaku untuk secepatnya mendayung pergi. Bukan hanya itu, dia pun membantu dengan kekuatan tenaganya yang besar selama 10 menit, dan melihat pengejarnya sudah ketinggalan, baru biksu tua itu pingsan. Sampai di sini Kuai Ji menarik nafas panjang meski tidak mengalihkan perhatiannya dari kakek di hadapannya yang mengaku bernama Ongbun Kim. Apalagi, karena sampai pada penjelasan biksu tua pingsan, kakek itu pun terdiam beberapa saat dan nampak berpikir keras. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Tetapi, tak berapa lama, dia pun kemudian berkata, Kuai Hiap, jika engkau tahu siapa biksu tua itu, mungkin engkau akan sangat terkejut, karena, karena dia bukanlah tokoh sembarang tokoh. Ong Lopeh, memangnya, siapa gerangan biksu tua itu? Tanda tanya-tanya Kuai Ji dengan suara terdengar datar saja. Itulah, justru karena biksu tua yang latar belakangnya hebat itulah maka kami berdua dikejar-kejar para pembunuh itu. Acah, begitu rupanya. Aku jadi mulai mengerti sekarang. Tetapi, sehebat itukah latar belakang biksu tua itu? Tanda tanya. Kalau dia mengaku sebagai Ciyang Bunjin Syaulim Sye, tentu saja latar belakangnya hebat, bahkan teramat sangat hebat. Apa? Biksu itu Ciyang Bunjin Syaulim Sye yang kesohor itu tanda tanya. Benar sekali, memang dia. Ha, di mana sekarang biksu tua itu tanda tanya. Jelas Kuai Ji merasa hormat kepada pihak Syaulim Sye. Karena jika para suhengnya mengetahui serba terbatas tentang keadaan suhunya itu, maka sebaliknya, dia yang hidup selama 10 tahun dengan suhunya, dan bahkan berdua saja, sudah mengetahui siapa sebenarnya suhunya itu. Bahkan juga termasuk hubungan masa lampau suhunya itu dengan pihak Kuil Syaulim Sye di Siong San yang kesohor ke seluruh Kengowo itu. Bahkan, lebih dari itu, dia pun bahkan menguasai beberapa ilmu mujijat asal Kuil Syaulim Sye. Sudah meninggal beberapa hari silam. Ah, cek, sungguh luar biasa pengalaman Lopeh berdua hiji. Tapi, jika sudah meninggal, di mana mayatnya sekarang ini? Tanda tanya. Kuai Ji bertanya dengan nada serius sehingga membuat kakek Ong menjadi curiga dan sedikit tertutup. Kami, kami sudah memperabukannya. Sebagaimana pesan biksu tua itu dan kelak kami harus mengantarkannya ke Kuil Syaulim Sye? Begitu juga baik, jika tidak akan membebani Lopeh berdua. Suara Kuai Ji kembali normal dan tidak dalam nada menuntut lebih jauh. Tapi jika hanya itu masalahnya, mengapa pula Lopeh sampai dikejar-kejar oleh para pembunuh yang sangat berbahaya itu? Tanda tanya. Lanjut Kuai Ji hati-hati setelah mereka semua terdiam beberapa saat. Terlihat kakek Ong berpikir keras. Dan setelah menarik nafas panjang, dia pun pada akhirnya berkata dengan suara berat. Kuai Hiap, keadaan sudah seperti ini. Maukah engkau membantu kami kakek dengan cucunya yang sedang diancam orang? Tanda tanya dan harus ku katakan, bahwa apa yang kami hadapi akan berpengaruh kepada banyak sekali orang. Karena itu, Lopeh mesti berhati-hati menghadapinya. Bahkan meski harus ku bayar dengan jiwaku sendiri sekalipun, tapi keadaannya memang demikian. Lopeh, apa maksudmu yang sebenarnya tanda tanya? Jika Lopeh mengisahkan cerita seutuhnya, maukah engkau membantu kami dan dengan demikian membantu banyak sekali orang tanda tanya? Kakek Ong berkata sambil menatap penuh harap ke arah Kuai Ji. Aceh, meskipun bukan seorang pendekar besar dan kenamaan, dan bukan orang yang sangat terkenal, tetapi aku pasti akan berusaha untuk membantu siapapun yang sedang dalam kesulitan. Apalagi bagi mereka yang dengan berani memperjuangkan kebaikan bagi banyak orang, tanpa engkau minta Lopeh, itu pasti ku lakukan dengan taruhannya waku ini. Baiklah. Koei Hiap, hendaknya engkau tahu jika biksu tua yang kemaksud justru adalah Chiang Bujin Siaulim Siehoan San Huasyu. Seorang tokoh berkepandaian tinggi yang entah bagaimana dilukai orang dan bahkan menghembuskan nafas terakhir setelah meninggalkan pesan kepadaku dan kepada cucuku. Apa? Chiang Bujin Siaulim Siehoan San Suheng meninggal tanda tanya bagaimana bisa terjadi hal seperti ini tanda tanya tanpa sadar Kuai Ji membuka sedikit rahasia diri jika dia masih memiliki hubungan dengan Siaulim Sie. Ha, jadi engkau pun berasal dari Siaulim Sie, kakek Ong terkejut setengah mati sambil memandang Kuai Ji. Sadar jika secara tidak sengaja sudah membuka rahasia dirinya, Kuai Ji akhirnya memandang matu kakek Ong dan kemudian berkata, Ong Lopeh, sesungguhnya guruku dan perguruanku masih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chiang Bujin Siaulim Sie angkatan sebelumnya, sehingga Hoat San Huasyu dengan sendirinya masih terhitung suhengku sendiri, karena itu, bagaimana aku tidak terkejut mendengar warta kematiannya meskipun aku sendiri belum pernah bertemu dirinya tanda tanya. A. C. H., jika dengan demikian Kuai Hiap masih merupakan bagian dari Kuil Siaulim Sie sendiri, sungguh bagus jika memang demikian. Ong Lopeh, sesungguhnya suhu sudah sejak lama keluar dan memisahkan diri dari Kuil Siaulim Sie. Tetapi meskipun demikian, beliau masih tetap memelihara rasa dan semangat Siaulim Sie dan meminta anak muridnya untuk terus menghormati dan ikut membantu Siaulim Sie. Mendengar penjelasan Kuai Ji, terlihat manggut-manggut seperti paham dengan apa yang dijelaskan dan dikisahkan Kuai Ji. Bahkan, dia terlihat mulai lebih menghormati dan mempercayai Kuai Ji. Kuai Hiap, apakah jika demikian, urusan ini bisa kami harapkan bantuan dan juga dukungan penuh dari mutan datanya? Ong Lopeh, semua hal yang menyangkut urusan Siaulim Sie, pasti akan menjadi perhatian kami dan karena itu, aku pun pasti akan turut mendukung apa yang sedang Ong Lopeh lakukan saat ini. Apalagi karena terkait dengan urusan dan kebaikan bagi Kuil Siaulim Sie yang kami junjung tinggi. Tetapi, sungguh-sungguh Kahoat San Suheng sudah meninggal dunia. Bagaimana pula kejadian sebenarnya dan bagaimana sampai beliau meninggal dunia tanda tanya? Kakek Ong terdiam sejenak, namun wajahnya jelas terlihat sangat girang. Hal yang sama juga terlihat di mata Nona Cilik Giyok Hi yang memang sudah sangat mempercayai Paman yang banyak memberinya pelajaran dalam pengobatan itu. Tetapi, belum lagi kakek Ong memberikan jawaban, tiba-tiba nyaris dalam waktu yang bersamaan, baik kakek Ong dan Kuai Ji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Untung saja Kuai Ji lebih dahulu menyadarinya sehingga tidak sempat melihat betapa sinar metu kakek Ong berkilat sangat tajam dan awas. HMMM, kelihatannya mereka kembali lagi, dan sekali ini dengan tokoh yang lebih hebat dibandingkan dengan yang sebelumnya, Kuai Ji mendesis dan jelas dapat didengar dengan jelas baik oleh kakek Ong maupun Giyok Hi. Sementara kakek Ong, dengan cepat menguasai dirinya dan kembali dalam peran sebelumnya. Aceh, benarkah demikian Kuai Hiyap? berkata si kakek dengan suara berlagak takut dan cemas tak terkira. Aceh, ada satu, dua, tiga orang saja yang datang. Dan kelihatannya yang datang sekali ini memiliki kepandayan yang jauh mengatasi para pembunuh yang datang dalam kesempatan sebelumnya. Kita harus berhati-hati Kuai Ji berkata sambil sekilas memandang kakek Ong dan Giyok Hi. Tetapi, jelas dia mendengar suara ketakutan dalam nada suara kakek Ong tadi, tetapi, mengapa tindak tanduk kakek itu seperti biasa saja dan tidak terlihat ketakutan? Bahkan sinar matanya pun sangat tenang dan lebih berwibawa dibandingkan sebelumnya. Tetapi, keadaan saat itu membuat Kuai Ji tidak dapat berpikir lebih jauh. Apalagi karena pada saat itu, terdengar sebuah suara yang dilontarkan dari luar dan jelas dekat sekali dengan tempat mereka menginap. Tian Leong Kuai Hiyap, entah manusia macam apa engkau yang begitu berani melawan kami. Lebih baik jika saat ini engkau segera keluar menemui kami untuk menerima hukuman atas tindakan lancangmu itu. Suara itu mengalun kuat dan kokoh, tanda pelepasnya memiliki kemampuan yang hebat dalam iwakangnya. Tetapi, hal itu tidak mampu membuat seorang Kuai Ji sampai menjadi keder dan ketakutan. Sebaliknya, dia berdiri dan kemudian memberi pesan kepada Giyoki.2 Hiji, engkau jaga kakekmu. Jika ada sesuatu yang penting, engkau berteriak memberitahu Lopeh, maka Lopeh akan berusaha untuk datang melihat apa yang terjadi dengan kalian berdua di sini. Baik Lopeh, Hiji akan mengingatnya. Sementara Kuai Ji berlalu, Metla, tajam kakek Ong menyertainya dan mengamatinya. Entah bagaimana kakek Ong merasa heran dan nyaris sulit mengerti melihat keadaan Kuai Ji. Kakek Ong, paham dan mengerti bahwa Kuai Ji memang sangat hebat, langkah kakinya sangat ringan dan kekuatan iwakangnya dipastikannya sudah dalam tingkatan sangat tinggi. Tetapi, mengapa dia terasa seperti masih mentah dan seperti masih sangat kurang pengalamannya di dunia Kang Ong? Aceh, ini sungguh mencurigakan, benarkah dia sehebat itu tanda tanya. Melihat keandahan itu, kakek Ong pun segera menyiapkan dirinya, untuk setidaknya menjaga keselamatan dirinya sendiri dan sudah tentu terutama cucunya. Sementara itu Kuai Ji mengerti, posisinya sangat sulit. Jika dia tidak menyambut dan menemui ketiga pendatang yang memang menyesarnya, maka mereka, komplotan pembunuh itu bisa melakukan hal yang lebih gila lagi dengan menyerang kamar itu. Tetapi, meninggalkan kakek dan cucunya itu dalam kamar, juga sama Rizkannya. Dalam keadaan serba salah seperti itu, akhirnya Kuai Ji memutuskan sesuai dengan kebutuhan dan melihat keadaan yang dihadapinya saat itu. Setelah meyakini bahwa hanya ketiga orang itu yang datang, maka Kuai Ji kemudian memutuskan keluar untuk menemui di luar ruangan. Tetapi, ketika membuka jendela, Kuai Ji hanya sempat melihat adanya bayangan tiga orang yang melesat pergi. Dengan kecepatan tinggi. Dan, Kuai Ji yang sama sekali belum memahami siasat menarik Harimau meninggalkan sarang dengan begitu mudahnya terpancing. Dia pun mengejar ketiga bayangan yang sedang menuju ke luar kota dengan kecepatan yang cukup tinggi dan membuat dia kagum. Kecepatan mereka jelas-jelas jauh melampaui para pembunuh pertama dan kedua yang sudah dibuatnya keok. Tepat di luar tembok kota, dia berhasil menyandak ketiganya. Tetapi, ketiga orang itu sendiri pun memang sudah memutuskan menunggunya. Karena itu mereka pun kini berhadap-hadapan muka dengan muka. Atau tepatnya, berhadap-hadapan dengan mereka semua, mereka berempat mengenakan topeng sehingga tidak mampu tahu dan menyadari wajah asli lawan masing-masing. Apakah kalian adalah pemimpin utusan pencabut nyawa yang menyebalkan itu? Tugas kami adalah membunuh dan tidak banyak bicara, sambil berkata demikian si utusan pencabut nyawa yang berada di sisi kiri ketika berhadapan dengan Kuaiji sudah bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Bukan itu saja, entah sejak kapan di tangannya sudah tergenggam sebuah belati tajam berkilat dan bahkan langsung mengancam ulu hati Kuaiji. Serangan yang sungguh cepat, tepat dan langsung mengarah tempat yang mematikan. Apakah kalian tahu akibat bagi kalian semua sebagaimana ku sampaikan kepada kawan-kawan kalian sebelumnya tanda tanya? Kuaiji mengingatkan sambil kedua kakinya bergerak ringan dan cepat, tanpa bergeser jauh dari tempatnya berdiri, semua serangan lawan sudah dapat dielakannya. Setelah pertempuran pertama dan kedua, dia mulai dapat mengukur bagaimana kecepatan dan kekuatan tenaga untuk dipergunakan. Tetapi, dalam pertempuran pertama dan kedua, dia langsung mengerahkan tenaga sampai lima bagian dan ternyata hasilnya sungguh sangat mengerikan, karena mencederai lawan secara hebat. Cepat, kawan-kawan kita mungkin sudah menyelesaikan tugas mereka di sana, terdengar utusan pencabut nyawa yang berdiri di tengah memberi aba-aba, dan pada saat bersamaan mereka bertiga kini maju mengeroyok Kuaiji. Tetapi, kalimat yang dikemukakannya sebelum menyerbu dan maju mengeroyok membuat Kuaiji tiba-tiba sadar bahwa dia termakan tipuan lawan. Aceh, jangan-jangan mereka sengaja memancingku kemari, pikirnya dalam hati. Karena pikiran tersebut, bersamaan dengan majunya ketiga lawan, emosi Kuaiji sudah langsung terbakar meski dapat dikendalikannya dengan baik. Tetapi, tidak demikian dengan kedua tangannya yang sudah bergerak cepat dengan pengerahan kekuatan Iwakang yang cukup kuat. Dia pun bergerak lebih cepat lagi dia menyambut serangan berantai ketiga lawannya itu. Dan tak lama kemudian dari Arna terdengarlah suara susul-menyusul. Buk, buk, buk. Ketiga tubuh lawannya sontak terpental ke belakang dan jatuh terlentang di tanah, habis dan musnah kepandayan mereka bertiga. Sementara Kuaiji dengan tidak peduli lagi dengan ketiga lawannya sudah bergerak cepat kembali ke penginapan. Dalam waktu singkat dia tiba kembali di kamar yang tadi ditinggalkannya, tetapi dia bernafas lega karena dia melihat kakek Ong dan Hiji dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan posisi mereka ketika dia tinggalkan tadi masih belum berubah. Sungguh cepat sekali engkau mengalahkan dan mengusir para utusan pencabut nyawa itu Kuaijiap, terdengar suara. Kakek Ong yang sudah memuji dan menyambut kedatangan Kuaiji. Aceh, mereka adalah utusan tingkat bawah semata, mereka belum cukup mampu mengganggu dan merepotkanku Ong Lopeh. Baguslah jika demikian, tetapi, mereka pasti akan kembali lagi selama misi mereka masih belum terlaksana. Biarlah mereka datang satu demi satu Ong Lopeh, tetapi, bukankah menurut pemimpin mereka yang ku jatuhkan tadi, ada kawanan utusan pencabut nyawa yang menyerang kemari? Mengapa aku tidak menemukan mereka seorang pun tanda tanya? Aceh, sama sekali loho tidak menemukan adanya utusan yang lain Kuaijiap, sahut si kakek dengan suara datar. HMMM, aneh jika demikian, tapi sudahlah, sampai di mana penjelasan Ong Lopeh tadi mengenai kejadian dengan Hoat San Suheng tanda tanya. Baiklah, mari kita lanjutkan percakapan kita Kuaijiap. Tetapi, engkau harus tetap waspada, karena yang akan datang berikut pasti lebih hebat dan lebih lihai dari utusan sebelumnya. Yang engkau jatuhkan, mari, lebih baik engkau duduk terlebih dahulu Kuaijiap dan kita bercakap dengan leluasa. Kuaijiap kemudian mengambil sebuah kursi dan duduk di atasnya, sementara Giyokhi tetap duduk dan menemani kakek Ong di ranjangnya. Kuaijiap. Tiga hari yang lalu, Hoat San Huwesio mendadak melompat masuk ke perahu kecil kami dan mengerahkan tenaganya untuk membawa perahu kami melaju seperti terbang di telaga kecil itu. Tetapi, setelah terlepas dari pengejar yang terus memburunya, dia pun pingsan dengan hanya meninggalkan pesan singkat, Lolap Hoat San Huwesio, Chiang Bujin Siaulim Siai baru saja terbokong lawan, tolonglah karikan tempat aman untuk lolap menyembuhkan diri. Koma bisa dibayangkan kaget dan terkejutnya kami. Tetapi, demi untuk membantu tokoh besar dunia persilatan itu, maka dengan bergegas kami berdua mencari tempat tersembunyi di dalam sebuah hutan di sebelah barat telaga Huan yang O'u itu. Kami dapat menemukan sebuah tempat tersembunyi yang terlindung oleh semak belukar yang cukup lebat, tetapi sayang keadaan Hoat San Huwesio sudah terlampau payah. Menjelang gelap, persembunyian kami mulai didekati para penjahat itu, sementara keadaan Hoat San Huwesio sudah sangat payah. Bahkan dia sudah tak mampu mengumpulkan iwakangnya yang semakin membuyar. Dan pada akhirnya dia pun kelihatan menjadi pasrah dan saat itu beliau kemudian memutuskan untuk memanggil kami berdua, kakek dan cucu dengan suara yang semakin lemah. Kakek Ong kemudian melanjutkan kisahnya sebagaimana kejadian tiga hari yang baru sesuai dengan kejadian yang mereka alami. Ternyata beliau memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada kami berdua, bahkan beliau melakukan secara terpisah. Awalnya dia meninggalkan pesan kepadaku, dengan menanyakan terlebih dahulu namaku. Mungkin karena sama sekali tidak mengenal namaku di dunia Kang Ong, maka beliau kemudian melanjutkan pesannya, agar lo huklak mengantarkan Kim Pei. Tanda pengenal, Chiang Bujin Xiao Lim Siye, sebuah arca Buddha kecil berwarna keemasan dan menyerahkannya kepada Hoat Bun Siansu untuk menggantikannya menjadi Chiang Bujin. Tidak boleh orang lain dan harus Hoat Bun Siansu, karena menurut Hoat San Huwesio, mestinya jabatan Chiang Bujin saat ini dipegang oleh Hoat Bun Siansu namun yang menolaknya beberapa tahun lalu. Tetapi, keadaan saat ini, di mana ada penyusup yang sedang menggerogoti Xiao Lim Siye dari dalam, sungguh sangat membahayakan dan sulit mencari tahu siapa penyusup itu. Tetapi, yang pasti, penyusup itu adalah tokoh besar di Xiao Lim Siye, dia juga lah yang menjebak Hoat San Huwesio dan dikeroyok banyak tokoh di tepi telah gahuan yang ngowu. Yang paham dan tahu kepergian Chiang Bujin mengejar musuh hanya Hoat Bun Siansu dan hanya dia juga yang dapat membantu Xiao Lim Siye untuk menyelamatkan diri dari serbuan penyusup dalam kuil. Setelah pesan-pesan itu, Hoat San Huwesio kemudian menyerahkan kepada lohu benda ini, sambil mengeluarkan. Kim Pai Arca Buddha Mini berwarna keemasan, dan bahkan kemudian dia serahkan langsung kepada Ko Aiji. Bukan main terkejutnya Ko Aiji mendengar Hoat San Huwesio kena bokong orang dan bahkan kuil Xiao Lim Siye sedang menghadapi bahaya yang tidak kecil. Karena itu, ketika Ko Aiji menerima benda itu, dia masih dalam keadaan gamang namun masih ingat untuk menghormatinya terlebih dahulu, karena dia pernah mendengar Arca ini dari suhunya. Setelah itu, baru dia menerima Arca Mini keemasan itu, dia pun mengangguk dan kemudian langsung mengembalikan lagi kepada Kakek Ong. Tetapi, Kakek Ong menolak dan berkata, Setelah melihat sikapmu yang sangat menghormat terhadap Arca Buddha Mini itu, dan sangat khawatir dengan keadaan kuil Xiao Lim Siye, maka ku tahu engkau adalah orang yang sangat tepat untuk mengembalikannya kelak ke kuil Xiao Lim Siye. Apalagi, kisah selengkapnya sudah engkau ketahui, dan sekarang, harap Ko Aiji menyimpannya dan kita bersama menuju Xiao Lim Siye untuk mengembalikannya. Menilik pesan mendian Hoat San Huwesio bahwa kuil Xiao Lim Siye sedang menghadapi bahaya, maka kita harus bergegas. Tetapi Ko Aiji setelah mengamati dan memastikan bahwa Arca Mini itu adalah tanda pengenal Chiang Bu Jin Xiao Lim Siye, terus saja berkeras mengembalikan Arca Buddha keemasan itu, sambil berkata dengan nada serius. Adalah Hong Lopeh yang menerima mandate itu langsung dari Hoat San Suheng, mana berani aku mengangkanginya sekarang ini titik. Tidak, tidak, harus Hong Lopeh yang terus menyimpan Kim Pai ini sampai diserahkan kepada yang berhak. Aceh Ko Aiji, mengapa berkeras begitu ruah? Jika Lohu tertangkap oleh para utusan itu bukankah keadaannya akan menjadi sangat runyam kelak, karena itu bayarlah engkau simpan saat ini dan ketika kita tiba di Xiao Lim Siye engkau boleh kembalikan lagi kepadaku. Bagaimana, bukankah ide ini sudah cukup baik? Setelah menimbang sejenak akhirnya Ko Aiji mengangguk sambil berkata, Baiklah, begitu juga baik Ang Lopeh, sambil berkata demikian, dia pun mengambil Arca Buddha Mini berwarna keemasan itu dan kemudian menyimpannya. Dia sangat hati-hati memegang dan menyimpannya karena sadar bagaimana besarnya pegaruh Arca Mini itu bagi anak murid Xiao Lim Siye. Setelah menyimpannya, dia pun kembali berkata dengan emosi yang masih mencekamnya. Masalah sekarang adalah, pertama bagaimana memulihkan Ong Lopeh secepatnya, dan kemudian bagaimana berusaha untuk dapat mencapai kuil Xiao Lim Siye baru yang terakhir. Bagaimana memecah masalah dan bahaya yang sedang mengancam kuil si Wu Lim Siye di Xiong San, demikian Ko Aiji berkata yang sekali ini dalam suara yang sangat serius. Untuk masalah pertama yang engkau maksudkan sebetulnya sudah dapat diatasi Ko Aijiap, karena kondisiku saat ini sudah jauh lebih baik, kecuali kondisi kebugaran fisik, yang lainnya sudah tidak berhalangan. Kita sudah dapat melanjutkan perjalanan menuju kuil Xiao Lim Siye sekarang ini. Ong Lopeh, apakah engkau yakin dengan kondisimu? Bolehkah aku memeriksa keadaanmu sekali lagi? Tanda tanya bertanya Ko Aiji dengan rasa heran dan sekaligus khawatir bagi keselamatan kakek Ong jika berkeras berangkat hari itu juga. Boleh, engkau boleh memeriksaku sekali lagi Ko Aijiap. Ko Aijiap kembali mencoba memeriksa keadaan kakek Ong untuk memastikan apakah kesehatan dan kebugarannya memang benar-benar sudah cukup memadai untuk melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Hanya beberapa saat belaka dia memeriksa keadaan kakek Ong, dan dia pun sebetulnya merasa heran karena keadaan si kakek yang jauh lebih fit dibanding dengan dugaannya semula. Meski sangat heran, tetapi Ko Aijiang memang sebetulnya masih kurang pengalaman merasa senang dan arna itu dia pun berkata, HMMM, keadaanmu di luar dugaanku Ong Lopeh, kita sudah dapat melanjutkan perjalanan setelah makan siang nanti. Biar ku berikan obat lain lagi sehingga dapat lebih memperkuat kondisi fisikmu Lopeh. HMMM, terima kasih, baik juga jika demikian Ko Aijiang. Dan selanjutnya, sambil menunggu waktu makan siang tiba, Ko Aijiang kembali menemani Hijiang sambil menurunkan beberapa pengetahuan pengobatan kepada anak itu. Sampai beberapa jam kemudian, baru terlihat tiga orang keluar dari rumah penginapan dan mengambil arah menuju ke Gunung Siong San. Dan mereka bertiga mengambil arah yang menuju ke kuil Siong Lim Sie. Mereka bukan lain Ko Aijiang, kakek Ong dan cucunya yang dipanggil sebagai Hijiang oleh Ko Aijiang. Tetapi, sejak keluar dari hotel, Ko Aijiang sudah tahu bahwa mereka sedang dibuntuti dan diikuti orang. Firasatnya yang tajam dan kewaspadaannya membuat dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa ada beberapa orang yang mengawasi dan mengintai arah dan perjalanan yang mereka ambil. Terasa merepotkan sebetulnya, karena jika dia hanya berjalan sendirian, maka Ko Aijiang memiliki kemampuan mencapai kuil Siong Lim Sie dalam waktu beberapa jam saja. Tidak akan sampai setengah harian. Tetapi dengan mengawal kakek yang baru sembuh dari sakit dan cucunya yang masih kecil, jelas akan banyak menyita waktunya. Lebih merepotkan lagi, dia masih harus melindungi kedua orang yang jelas-jelas sangat rentan diserang orang itu. Sungguh perjalanan menuju kuil Siong Lim Sie yang bakal penuh dengan onak dan duri. Dan sebagaimana yang diperkirakannya, tidak menunggu terlalu lama halangan dan gengguan akan mereka temui. Karena begitu memasuki jalanan yang mulai sepi karena akan memasuki hutan di kaki gunung Siong San, tiba-tiba jalanan yang akan mereka tempuh sudah dalam penghadangan orang. Siapa lagi jika bukan para utusan pencabut nyawa? Bahkan, jika beberapa waktu sebelumnya mereka hanya beberapa orang, sekali ini mereka datang dalam jumlah yang cukup banyak. Ko Aiji tidak lagi menghitung jumlah mereka semua para penghadang itu, tetapi dipastikannya ada lebih dari 10 orang yang menghadang jalannya menuju Siong San HMMMMMMM. Lagi-lagi kalian, rupanya pelajaran yang diterima beberapa kawan pengecut kalian sebelumnya masih belum cukup. Dan kalian kelihatannya datang untuk meminta hukuman yang sama, dengus Ko Aiji dengan suara dingin. Tetapi, berbeda dengan kawanan pencabut nyawa sebelumnya yang biasanya garang, sekali ini mereka lebih tenang. Bahkan, mereka tetap diam tidak bergerak dan tidak bicara satu kata pun sampai akhirnya rombongan Ko Aiji berjarak hanya sekitar 3 meter dari orang terdepan utusan pencabut nyawa. Kebetulan, orang terdepan para utusan itu adalah seorang bertubuh kurus. Dengan tinggi umumnya orang Tionggoan. Hanya saja, karena ketenangan dan keseriusannya, Ko Aiji menjadi kagum juga. Matanya menatap tajam dan membuat Ko Aiji mulai mengindahkannya ketika mereka akhirnya saling tata pada jarak dekat. Nampaknya tokoh-tokoh utama mereka sudah mulai munculkan diri, demikian Ko Aiji bergumam dalam hatinya. Di hatinya berpikir demikian tetapi di mulutnya Ko Aiji segera berkata kepada kakek Ong. Acah-cah-cah, rupanya sedang banyak orang berbaris di jalanan ini Ong Lopeh, mari kita mengambil jalan memutar saja. Sambil berkata demikian Ko Aiji segera berpura-pura mengambil jalan memutar, meski dia tahu kawanan itu tidak akan membiarkannya melakukan itu. Dan benar saja, para penghadang melengkungkan barisannya sehingga jalan menyamping yang dimaksud oleh Ko Aiji juga terhalang. Tetapi, semua mereka lakukan dalam diam dan dengan kecepatan yang mengagumkan. Tidak terlihat adanya perintah dari pemimpin mereka yang tetap diam tenang atau bahkan dingin di tengah jalanan yang mestinya dilewati Ko Aiji. Kepungan itu membuat Ko Aiji kembali ke jalur semula. Dan sekaligus dia menjadi paham, bahwa kemanapun mereka bertiga bergerak, maka barisan penghadang akan mencegat jalan pergi mereka bertiga itu. Karena itu, maka Ko Aiji kemudian berbisik kepada kakek Ong di sampingnya. Ong Lopeh, mari kita adu kesabaran dengan mereka, tentunya suara Ko Aiji tidak dimaksudkan untuk didengar lawan. Karena itu, dia pun berkata dengan membuat gaya lelah dan kecapekan. Karena jalanan sedang ramai, lebih baik kita beristirahat dulu Ong Lopeh. Lagian, aku pun mulai merasa kelelahan. Gaya dan kelakuan Ko Aiji seperti itu agaknya di luar perkiraan para utusan pencabut nyawa. Pemimpin mereka yang tadinya terus tenang dan diam untuk menghadirkan perbawa menakutkan dan menyeramkan, terlihat goyah. Apalagi karena Ko Aiji berlagak menguap dan mencari-cari tempat untuk beristirahat, dan tingkahnya nampak tidak dibuat-buat. Terlihat memang benar-benar ingin beristirahat, meski mereka paham belaka bahwa itu adalah tindakan disengaja. Tetapi, siapa tidak murka dengan kelakuan Ko Aiji seperti itu? Ketika Ko Aiji ingin beranjak untuk berteduh di bawah sebatang pohon di pinggir jalanan, meledaklah amarah pemimpin utusan pencabut nyawa itu. HMMMM, sungguh berani mati engkau menghadapi kami. Apakah engkau menyangka dapat menghindar dari seragapan kami tanda tanya? Oh 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 oh, engkau bisa bicara juga rupanya ya, hahaha, kupikir engkau akan terus menjaga tingkahmu yang pura-pura menyeramkan itu. Harus engkau tahu, begitu engkau bergerak menyerangku, siapapun mereka, termasuk engkau, ku jamin akan pergi dari tempat ini dengan kehilangan segenap kepandayanmu. Mereka yang tahu diri boleh pergi dengan tidak kurang satu apapun. Ku peringatkan kalian sekali lagi, Ko Aiji sekali ini berkata dengan suara serius, berwibawa dan mendatangkan rasa segan yang mendalam di kalangan para penghadang itu. HMMMM, mangsa yang mendekati liar kubur tetapi tetap sangat berani dan seperti anjing yang ingin menggigit sebelum dijagal, sampai menggigil pemimpin utusan itu mendengar ancaman maut dari Ko Aiji. Boleh engkau coba jika memang berani. Sekali lagi ku ingatkan, seketika aku bergerak, mereka yang menyerangku akan tertimpa bencana, maka berpikirlah berkali-kali sebelum keluar menyerangku atau kakek dan cucunya ini, sekali ini, berbeda dengan sebelumnya. Ko Aiji berkata dengan nada berbeda. Berbeda dengan pembawaannya yang tenang dan berwajah bagai bayi, sekali ini dia berkata penuh wibawa dan dengan wajah dan terutama sinar metu berkilat penuh cahaya mujijat. Penampilannya sontak membuat lawan menjadi bergidik entah mengapa. Sayap timur keluar menyerang, untuk mengatasi kejerihan dirinya sendiri dan terutama anak buahnya, seng pemimpin akhirnya bersuara dengan suara bentakan yang penuh nada dan wibawa yang hebat. Serentak dengan itu, tiga orang dari sisi timur terlihat bergerak dan langsung menyerang Ko Aiji dengan kecepatan yang sangat hebat dan dengan kekuatan luar biasa. Kakek Ong dan Hiji terlihat jerih dan sedikit ketakutan, tetapi Ko Aiji hanya tersenyum kecil. Pukulan ketiga orang itu sudah menerpadatang dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat mengagumkan. Tetapi Ko Aiji terlihat tenang, penuh percaya diri dan mulut menampakkan senyum tipis dan samar. Dan ketika serangan itu nyaris mengenai tubuhnya, barulah tiba-tiba dia membentak dan kemudian menggerakkan kakinya menghindar. Gerakannya terasa aneh, tak terlacak lawan-lawannya, tetapi seketika tubuhnya menghilang dan bahkan terdengar bentakannya. Lancang, terimalah hukuman kalian. Belum habis suara bentakannya, tiba-tiba lengannya bergerak keringan ke arah ketiga lawannya. Dan segera terdengar suara jeritan menyayatkan hati. Aceh-ceh-ceh-ceh-ceh-ceh-ceh-ceh-ceh-ceh-ceh-ceh. Bersamaan dengan itu, ketiga teriakan atau jeritan tadi disusul dengan suara gedebukan, ketiga tubuh mereka bertiga jatuh menimpa bumi bagaikan benda berat yang jatuh menimpa bumi dengan keras. Dan ko Aiji yang sudah berhenti bergerak segera berkata dengan suara tawar. Aku hanya memunahkan kepandayan mereka bertiga. Belum sampai hati mengambil nyawa mereka, silahkan yang lain jika masih belum puas. Tidak ada jawaban, kecuali bentakan si pemimpin utusan pencabut nyawa. Sayap barat dan bagian tengah. Kalian maju dan kemudian serang dengan senjata namun tetaplah menjaga jarak darinya. Dia sesungguhnya memang sangat telengas dan sangat berbahaya bagi kita semua. Dan enam orang utusan pencabut nyawa pun bergerak menyusul perintah suara seng pemimpin. Tetapi mereka tidak bergerak mendekat dan menyerang ko Aiji dengan ilmu pukulan. Hal ini terlihat dengan lengan mereka bergerak masuk ke dalam saku mereka masing-masing terlebih dahulu dan kemudian mereka pun bergerak berpencar. Posisi tersebut membuat ko Aiji berada di tengah bersama dengan kakek Ong dan Hiji, berada dalam kurungan lawan. Jelas ko Aiji tidak takut dengan bentuk apapun serangan lawan yang banyak itu, tetapi dia harus memperhitungkan juga keselamatan kakek dan cucunya yang berada dalam pengawasannya. Meski begitu, ko Aiji tidak nampak panik ataupun ketakutan dengan keadaan mereka. Sebaliknya, dia tetap tenang dan awas dengan keadaan sekitarnya. Tiba-tiba salah seorang dari keenam utusan pencabut nyawa menggerakkan lengan dan kemudian bergerak cepat yang diikuti teman-temannya. Gerakan tangannya tadi rupanya adalah isyarat. Tetapi bukan sembelarang isyarat, karena bersamaan lima. Sinar berkilat meluncur dari lengannya. Senjata rahasia. Dan memang benar, dia melepas senjata rahasia dan kemudian berlari mengitari ko Aiji dan kakek Ong serta Hiji dalam lingkaran. Bukan hanya itu, selepas ko Aiji melibas kelima senjata rahasia yang dilepas tadi, dalam waktu sedetik, keenam manusia pencabut nyawa itu mengayunkan lengan mereka secara bersamaan. Dan luar biasa, puluhan sinar senjata rahasia jarum berkilat nampak mengarah ke tengah lingkaran dengan sebagian besar mengarah ko Aiji dan sebagian kecil mengarah kakek Ong dan Hiji. Tetapi hebatnya, ko Aiji tidak menjadi gentar dan gugup. Dia tetap tenang namun wajahnya berubah gelap karena merasa penasaran mengapa ikut menyerang kakek Ong dan terutama Hiji yang masih kanak-kanak. Ini yang membuat ko Aiji menjadi marah. Meskipun tidak secara otomatis membuatnya bertangan kejam. Dia tahu, saat itu dia mesti memunahkan dan menghapus bahaya yang datang dari senjata rahasia lawan. Tetapi, belum lagi dia bergerak. Tiba-tiba keenam manusia itu sudah menghentak lengan saptunya lagi dan menyusul puluhan senjata jarum mengarah ke tengah dalam formasi berbeda dengan gelombang pertama. Keadaan itu membuat si pemimpin tersenyum tipis. Tetapi senyum tipis itu hanya sebentar. Karena tiba-tiba dia melihat ko Aiji menggerak-gerakan kedua lengannya dan kemudian menggeser langkah kakinya tiga kali ke kiri dan ke kanan. Bersamaan dengan itu, pusaran tenaga tak terlihat mengelilingi bagian tengah harna, pusaran tenaga itu bukan main hebatnya. Sinar-sinar senjata rahasia yang berjumpah puluhan itu tiba-tiba ikut tersapu pusaran tenaga tak nampak, baik serangan gelombang pertama maupun gelombang kedua dan kemudian pusaran tenaga itu diarahkan ko Aiji ke atas namun menyamping. Bersamaan dengan dilontarkannya senjata rahasia yang berjumlah puluhan itu, tiba-tiba ko Aiji menggerakkan kedua lengannya sambil menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam, nah, itu hukuman buat kalian. Setiap kali dah menyebut tangka, setiap kali sesosok tubuh terdorong dan kemudian terjengkang ke belakang. Dan dalam hitungan kurang dari sepuluh detik, keenam tokoh yang mengeroyuknya dengan senjata rahasia sudah terjengkang ke belakang dengan semua kepandayan mereka musnah. Tubuh mereka tergolek tak berdanya setelah menerima totokan istimewa dalam jarak yang cukup jauh dari ko Aiji. Pemandangan itu membuat banyak orang terkesiap. Pameran kemampuan istimewa ini membuat bukan hanya si pemimpin utusan pencabut nyawa terbelalak, tetapi bahkan pun kakek ong ternganga tidak percaya. Karena dia sangat khawatir dengan keadaan mereka barusan. Tetapi, ternyata dengan sangat mudahnya, ko Aiji memunahkan serangan keenam lawan mereka dan bahkan kemudian menotok mereka lumpuh dan sekaligus juga memunahkan kepandayan lawan-lawan tersebut. Sungguh susah dibayangkan kemampuan yang dimiliki ko Aiji. Kakek ong memandang ko Aiji takjub sekaligus juga terkesima. Benar-benar sehebat itukah kemampuan tokoh bernama ko Aiji ini? Engkau, engkau ilmu siluman apa yang engkau gunakan. Melawan mereka tanda tanya gagap dan terkejut si pemimpin utusan pencabut nyawa. Dia sungguh tak menyangka jika ko Aiji dengan mudah menghadapi dan meruntuhkan barisan 6 senjata rahasia yang diandalkannya untuk menumbangkan ko Aiji. HMMM, masih ada permainan apalagi yang ingin engkau sajikan atau, apakah engkau sudah merasa cukup dan lebih? Baik membiarkan kami melanjutkan perjalanan menuju kuil siau lim siae tanda tanya. Engkau terlalu sombong. Apakah engkau kira tidak ada lagi orang yang sanggup mengalahkan dan menaklukanmu tanda tanya? Tentu saja banyak yang mampu, tetapi untuk utusan penyebar maut seperti kalian, ku pastikan akan ku basmi karena melukai orang-orang tak berdosa. Lebih baik engkau segera menyingkir sebelum timbul niatku untuk membuatmu sama dengan anak buahmu yang lain itu. HMMM, sungguh sombong, sungguh sombong. Apakah engkau kira aku takut dengan kemampuanmu itu tanda tanya? Apakah tidak tanda tanya? Baik, mari ku perlihatkan jika aku tidak takut. Sambil berkata demikian, dengan cepat dan mantap, tokoh bertopeng yang berbadan kurus itu segera merangsak maju. Langkah kakinya cepat dan kokoh, jauh berbeda dengan teman-temannya yang sudah dijatuhkan Koaiji. Bukan hanya itu, tenaga lengan dan jari tokoh itu bertenaga mendebarkan dan membuat Koaiji berdebar karena sekali ini bertemu tokoh hebat. Karena lawannya yang cukup kuat itu, terlebih menggunakan ilmu yang dikenalnya, membuat Koaiji tidak menurunkan tangan kejam atas tokoh bertopeng yang hebat itu. HMMM, engkau memang cukup hebat. Koaiji bergumam kagum sambil menggerakkan kakinya. Dengan sangat mudah dia menghindar dan mengelak dari serangan tangan tokoh itu dan membuatnya berdebar karena mengenali gerak gerik lawan yang sangat kental dari perguruan Siaulim Sie. Siapa dia gerangan, pikir Koaiji bingung. Tetapi, tanda tanya itu menguap ketika lawannya menyerang hebat dengan ilmu mujijat yang dikenalnya Tem C.I. Sintong dan membuatnya terkejut. Mereka yang menguasai ilmu ini, mestinya adalah tokoh utama dari kuil Siaulim Sie. Jika demikian, siapa gerangan tokoh yang menjadi pemimpin para utusan penyebar maut ini? Tetapi, dalam kagetnya, Koaiji merasa heran karena beberapa serangan hebat yang dilakukan lawan, mendadak pada puncak kehebatannya tidak dilanjutkan. Dan berganti dengan jurus lain yang lebih lunak dan mudah dipunahkan. Padahal, bukannya Koaiji tak mampu menghadapinya. Sama sekali bukan. Tetapi, apa gerangan maksud lawan melunakan serangan? Adakah sesuatu yang dimaksud lawannya itu? Jika hanya sekali atau dua kali, masih dapat diterima akal, tetapi dilakukan berkali-kali, maka Koaiji mulai paham. Bahwa lawannya bermaksud mengiriminya isyarat bahwa dia bukanlah musuh. Tetapi, sikap galak yang dipertunjukkan lawan tidak berkurang. Hal ini membuat Koaiji merasa bahwa lawan memiliki kesulitan sendiri dan tentunya kurang mampu untuk menyampaikannya keluar, karena masih ada tiga orang lain di belakangnya. Gerakan-gerakan mereka hanya dapat dipahami orang yang memahami dengan baik Temchi Sintong, dan kebetulan Koaiji juga memahami ilmu itu dengan sangat baik. Karena itu, dia dapat memahami ada kesulitan yang dialami lawannya yang nampaknya berasal dari kuil Siaulim Sia. Karena pemahaman itu, maka Koaiji memutuskan untuk tidak menurunkan tangan kejam atas tokoh yang satu ini. Tetapi, tiba-tiba angin serangan lain menuju ke arahnya. Rupanya saat itu, salah seorang lawan yang masih bebas memutuskan membantu si tokoh Siaulim Sia yang tadinya datang sebagai pemimpin rombongan. Dan dengan demikian, masih tersisa dua orang lain yang masih tetap belum turun ke Arna. Begitu memasuki Arna, Koaiji dengan cepat mengerti bahwa tokoh yang datang memiliki kepandayan tidak di bawah tokoh yang disangkanya pemimpin para utusan pencabut nyawa ini. Bahkan, karena tokoh belakangan sangat terasa begitu bernafsu guna menangkap dan membunuh Koaiji, dan Arna itu, nyaris semua serangannya justru jauh lebih hebat dan mematikan. Selain tentunya terasa lebih bertenaga dan lebih mengancam dan menyudutkan Koaiji. Untungnya Koaiji cukup pintar. Jika dia menjatuhkan lawan secepatnya, maka pasti lawan pertamanya yang diduganya dari Siaulim Sia akan dicurigai. Karena itu, dia melakukan perlawanan dengan tenaga dan kepandayan terukur. Dia bahkan memberi diri diserbu keduanya dengan hanya mengandalkan langkah ajaib yang membuatnya susah disentuh lawan. Kemampuan dalam ilmu langkah Tian Liong Pet Tian atau Naga Langit berubah delapan kali, boleh dikata sudah sempurna dan menyatu dengan hatinya. Dengan santai dia bergerak ke kiri, ke kanan, mendekat, menjauh, atau bahkan memutari tubuh si penyerang sehingga membuat penyerangnya menjadi sangat penasaran. Dengan ilmu mujijatnya itu, meski lawan terus menyerang, tetapi keduanya tetap saja tidak mampu menyentuh tubuh Koaiji meski beberapa kali mereka merasa sudah nyaris dalam genggaman. Tetapi rupanya, tokoh yang tadinya masih menonton justru masih lebih hebat lagi. Kedua tokoh yang tadi masih belum maju, saling pandang dan saling mengangguk. Seperti isyarat bagi mereka berdua. Kelihatannya keduanya cukup sadar bahwa Koaiji bukanlah lawan sembelarangan dan untuk alasan itu maka keduanya sampai harus turun tangan langsung. Setelah saling mengangguk, salah seorang dari keduanya, yakni tokoh yang lebih kecil namun berbadan tambun dan gemuk maju selangkah dan kemudian berseru dengan suara berat. Coba engkau sambut seranganku ini. Terdengar suara mencicip mengiringi angin serangan tokoh yang satu ini. Hal yang cukup membuat Koaiji meningkatkan kewaspadaannya. Tetapi, meskipun demikian, Koaiji tidak merasa ciut, tawar hati atau apalagi ketakutan. Karena semakin dicecar, semakin mampu dia mengukur diri dan perlahan-lahan menggunakan ilmu-ilmu hebat yang terpendam dalam dirinya. Dengan percaya diri dia menggunakan unsur menolak dari kekuatan iwakangnya sambil kemudian memainkan semen ciang, tiga tinju rahasia. Suhu Koaiji sendiri bisa heran melihat bagaimana Koaiji memainkan tinju rahasia ini dengan demikian sempurnanya. Menjadi lebih penuh variasi, penuh tenaga, namun juga dapat luas, penuh variasi dan mampu mencecar lawan dengan demikian hebatnya. Ketika lawan menyerangnya dengan pukulan hebat, kombinasi dua ilmu hebat tersebut segera dikeluarkan Koaiji, dan hebat akibatnya. Duk, akibat benturan tersebut tokoh bertubuh tambun itu terlontar ke belakang dengan meski masih mampu menjaga tetap berdiri, tetapi dia terhuyung-huyung sampai delapan langkah. Hal ini mengagetkan semua pihak, termasuk kedua lawan pertama yang masih tetap mengeroyuknya. Tidak mereka sangka jika sebenarnya Koaiji masih menyimpan banyak kekuatan dan kemujijatan dalam dirinya. Meski sebenarnya ada beberapa alasan mengapa Koaiji bersikap seperti itu. Pertama, dia masih memberi angin kepada tokoh yang disangkanya berasal dari Xiao Lim Xie dan banyak memberinya peluang meski sebenarnya tidak perlu. Tetapi, perasaan hatinya mengatakan bahwa tokoh itu ingin mengatakan sesuatu kepada dirinya. Karena itu, Koaiji sengaja menahan diri dan membatasi tenaga dan kemampuannya dalam menyerang. Itu juga. Sebabnya, meski dikeroyok dua orang tokoh hebat, Koaiji tetap mampu bertahan dan mampu membuat dirinya tidak terlihat terdesak oleh serangan lawan-lawannya. Kedua, Koaiji merasa saat itu tepat baginya untuk berlatih secara langsung dalam sebuah pertarungan sesungguhnya. Apalagi, kedua lawannya terhitung tokoh lihai dan membuatnya harus mengerahkan ilmu-ilmu hebatnya untuk menahan serangan mereka. Berkali-kali dia mengamati serangan dan ilmu lawan, dan dia merasa kedua lawannya, terakhir menjadi tiga, terasa lamban dan kurang bertenaga. Meskipun disbanding lawan-lawan sebelumnya, mereka bertiga, terutama tokoh terakhir, memiliki kekuatan yang cukup mengagumkannya. Terima kasih telah menonton!